Hai sobat-sobat satu perjuangan dalam memperjuangkan keadilan di Republik ini dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Sumut, Riau, Lampung, Palembang, Jawa, Papua, NTT, Kalimantan, Lombok, Maluku, ya kan semua saya sebutkan, saya senggol biar rame, ya gak? Oke ini di hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 karena ini hari Sabtu, ya agak santai dikit lah ya kita bahas-bahas lagi nih kejanggalan dan rekayasa dari kasus Jessica Kumala Wongso, ya nah pada saat saya mencari bahan untuk Muhammad Al-Hazor ya, si perekayasa itu dan Christopher Harimarianto saya mendapatkan di Youtube, ternyata Roy Suryo itu masih tampil di TV di ini tahun 2023 yang lalu ya sekitar 2 bulan atau berapa bulan yang lalu ya nah dia mengatakan saya ngacu ini ya, aduh ini perlu dijadikan bahan ini ya biar kita tantang dulu si apa ini Roy Suryo ya, pakar abal-abal ini ya kan pakar kaleng-kaleng ya kan, coba kita ini dulu ya aduh, muncul lah dulu Goroy, tantang dulu saya ini ya, aduh meskipun gak level juga tapi supaya hidup kasus ini ya, kita apalah dulu dia kan, sebelum masuk kasusnya si apa, mamak dulu kita cuplik-cuplik dikit-dikit ya kan, oke kita lihat dulu ini ya pakar multimedia yang juga hadir di persidangan pada tahun 2016 nonton langsung dari PN Pusat Mas Roy Suryo nonton langsung pakar multimedia inilah media masa kita ini, dari mana lah orang ini pakar multimedia ya kan multimedia itu artinya kan ada kanal suara ya ada teks ya, subtitle, ada, jadi ada disitu suara, teks, ya citra, gitu ya jadi ada berapa dimensi itu ya, ada dimensi untuk video saja ada tiga dimensi ya, spasial XY dan temporalnya frame demi frame tiga dimensi, belum lagi dimensi untuk teks ya, terus ada lagi dimensi untuk suara berarti ada lima dimensi, plus kodiknya, kompresor dan rekompresornya untuk pemampatan, pemampatan ya, mengkompres data berarti kan kompleks sekali ya, dan orang ini dengan segala macam latar belakang pendidikannya ya seharusnya dia tool user, pakar tool user multimedia gitu pakar photoshop, videografi, mungkin bisa lah gitu kan, fotografi tapi kalau multimedia itu sangat kompleks itu ada jurusannya sendiri untuk menganalisis image, video itu di di universitas itu, aduh, media masa ini, kacau, kacau oke lanjutlah selamat malam yang buat heboh juga nih, sempat diusir kan mas, 2016? iya, karena membela kebenaran dan mengatakan bahwa waktu itu ahlinya ngacok nanti saya jelaskan, ngacoknya kenapa sempat buat rami dan ambil sempat diusir, karena kau nunjuk-nunjuk aku berbohong karena kau tahu, ya mereka berpihak sama kau saat itu ya kan, sekarang kemana lah kau berani kau, ya kan, gini aja lah Roy ya, saya kasih tantangan sama kau oke, dimana kita jumpa, di TV atau gimana atau di, mana kau gini aja Roy seorang ahli, ya itu harus bottom up bukan top down ya, bottom up dimana dia harus belajar dulu secara teoretik ya, dasar-dasar teori yang melatar belakang yang tersebut, ya matematika kompleks lah segala macamnya dan ada pula kalau pada kasus ini dia itu harus memiliki kompetensi programming, ya ya, kalau saya dulu dimulai dari Pascal, itu ya Pascal, basic, bahkan C, C++ baru masuk ke, apa namanya, Java baru sekarang Python ya, dan itu skill itu didapatkan berdasarkan project ya, bertahap eksperimen-eksperimen dengan segitumlah kasus ya, khususnya kasus sinyal, image, dan video nah sekarang gini Roy kalau kau memang benar-benar ahli ya video yang nanti itu ya ada tangan itu ayo kita analisa tapi, jangan pakai tool Roy jangan pakai tool user ya, pakai program kau pilih program apa ya kau bisa Java Python C++ Visual C Sharp dan lainnya bahkan JavaScript nah kita tentukan sedalam apa kau dalam menganalisa tanpa tool disana nanti kita akan ekstrak yang namanya metadatanya pakai program ya mulai dari height D apanya lebar tinggi durasinya jumlah frame-nya ya biar kau tahu terus apanya juga frame rate-nya juga bisa kita ini terus sebaran warnanya bisa kita cari histogramnya secara programming gitu loh ya terus kita bisa ekstrak frame demi frame itu pakai program dan bisa kita uji setiap frame itu ya gerakan dari objek tersebut gitu menggunakan salah satunya ya vector flow dan lainnya sekarang machine learning ya pakai apa namanya apa itu CNN ya convolutional neural network sekarang sangat populer ya sama Ari Karen kok paham gak itu kalau cuma tool user kalau kau bilang aku ngacok ya kau sejuta kali ngacok kalau saya ngacok membela kebenaran kebenaran apa kebenaran versi photoshop di sebelumnya kau bilang pembesaran 32 kali yang saya lihat di sidang itu ya si perekayasa Muhammad Noah Lazar itu maksimum 3 kali dia zoom Roy ya maksimum itu Roy untuk 12 meter kalau sampai 32 kali kok cari apa senyawa mulai-mulai di bawah meja itulah tantangan saya sama kau jangan kau pakai tool kenapa kalau kau seorang ahli itu bottom up belajar dari bawah puluhan tahun dan itu harus linier jadi bukan saya paling jago di Indonesia gak banyak sekali yang lebih jago dari saya tapi diam di Indonesia ini kan urusan mereka itu diam tapi kalau saya harus kita bantah ini karena dia melakukan penggiringan terhadap kasus Jessica ini mengatakan CCTV tidak direkayasa lewat mulutnya itu nah ini juga 23 masih dia melakukan penggiringan ini saya harus bersuara lewat kanal saya ini walaupun hanya menjadi youtuber amatiran yang penting ya bersuara daripada kita diam dikiranya ini dia orang kebenaran kan gitu jadi ya harus kita suarakan kan kita lawan karena zaman sekarang ini adalah zaman post-truth artinya viral di expose sama media dianggap kebenaran nanti kalau koreksi belakangan kalau salah ya nanti belakangan kan gitu sekarang zaman post-truth sekarang ini disruption ya jadi harus kita bantah ini orang ini jadi itulah tantangan sama kau ya bro ya kalau kau berani ketemu kita kita analisa pakai program kita masing-masing programming kita ayo apa itu video itu jangan pakai tool user kau ya kalau tool user itu bukan pakar roy itu namanya pengguna gitu loh sebat-sebat orang apa orang pakai microsoft word bukan berarti dia bisa membuat microsoft word ya begitu roy jangan soebet kau menggiring-giring opini lagi anak seorang anak manusia yang gak ada hati nuranimu ya aduh aduh ini orang memang aduh kita ketahuin aja ya ini harus sabit soalnya oke lanjut saya skip aja ya biar jangan kena apa namanya copyright kita pergi lagi karnelia spesial bersama dengan ayah dan sebaiknya diputar aja oke iya karena apapun itu mungkin tidak sempat keluar di sidang tahun 2016 tapi kalau itu fakta ya itu ada dan bisa diakui oleh Pak Edi ya ayahnya Amarumah Milna sebaiknya itu akan menjadi fakta yang nanti mungkin kalau ada PKK dan sebagainya fakta PKK aduh Roy pengamatanmu itu sangat dangkal fakta fakta inilah media postur ini ya orang semacam ini hanya menggunakan tool langsung pakar memang dia saya akui lah banyak dia mungkin donk-donk apa aplikasi terus dia baca artikel singkat di internet terus pakar dia sering coba-coba lah memang saya akui mungkin dia suka coba-coba eksperimen-eksperimen gitu ya kan tapi ya salah kalau dia hantar pakar mungkin ya user ya tapi kalau pakar dimulailah dari bawah ya supaya pendapatnya itu berbasis ilminya yang benar ini dia masa ini oke lanjut itu bisa dihadirkan juga kalau ada pk tentu kan saat ini kita mengacu pada fakta-fakta yang sudah dihadirkan di persidangan pada waktu 2016 ya persis tapi bagaimana juga kalau ada bukti bukti itu harus dihadirkan bagaimana juga saya nanti akan cerita kenapa orang ragu dengan bukti CCTV ya ragu lah 2016 itu sebenarnya saya sudah ungkap ke reduksi frame itu tapi gak didengar oleh hakim dia lebih percaya dengan si penipu dan perekayasa Muhammad Nualazar gitu loh bukan saksi ahli dia dia ahli bersaksi suka nipu ya kan dengan Christopher Hariman Rianto temannya si ini Roy Surjo ini ya aduh ragu Roy ya ya jelas ragu Roy apalagi di podcast-podcast sudah saya bilang sesatu ya mungkin ini gak matematika kali lah ya 1 miliar persen ya mengatakan bahwa lebih dari 100% lah kalau ada padahal gak ada memang ya 100% karena bahasa kualitatif saya bilang ya 1 miliar persen saya yakin ini direkayasa oke saya tidak pernah lelah untuk menantang ya kepada mereka yang meragukan bahwa CCTV direkayasa ya terserah kalian saya kan pegang data ilmiah dari BAP ya mereka mereduksi frame gitu loh untuk apa dia video cut ya cut pakai cutter terus di kotak atik itu dimensi frame-nya ini Roy kalau tonton dulu ini Roy ini saya kasih kemarin sudah ada lah ya sering dari si penipu apa Muhammad Nualazar sekarang dari BAP-nya si stopper lah ganti-ganti kita apa yang tunjukkan ini Roy ya ini Roy kamera 7 Roy stopper nih Roy ya ini analisa penguasan kopi Roy yang dijadikan analisa dalam persidangan si Christopher ini juga menipu Roy kamera CCTV 7 ya yang jauhnya 12 meter katanya yang sangat penting justru persidangan ini Roy ini pada pukul ini BAP Christopher nih ya CCTV 7 15 57 sampai 17 17 itu dimensinya berapa 19 20 1080 laju frame-nya 25 frame per detik ya tapi pada BAP-nya si penipu itu yang sama dia potong itu video 17 17 ya sampai 17 17 sampai 18 39 dia kurangi nih frame 9 60 dan 576 laju frame-nya juga diturunkan dari 10 frame per detik itu teknik rekayasa yang perlu kau tahu bukan penyisipan aja banyak teknik rekayasa video digital ya biar kau tahu bahkan proyek saya dulu di Jepang bagaimana menyisipkan data text intelligence itu dalam sebuah video biar kau tahu ya itulah saya bocorkan dikit proyek intelligence yang saya apa yang saya yang saya lakukan ya menyisipkan data ya setiga nukrafi tapi pada bukan untuk image ya still image atau citra diam tetapi pada citra bergerak atau video digital itu kita sembunyikan disitu di video itu data-data intelligence cuma satu dua kalimat kita sisipkan pada sebuah video digital panjang itulah sangkin proyek rahasianya Roy tekniknya biar kau kubocorkan sama kau dikit ya meskipun ini apa ini sensitif ya ini kamera tujuh Roy 19.20 pukul 15.57 ukurannya masih sama dengan flash disk flash disk yang di ekstrak katanya 0.27 BAP Muhammad Al-Azhar frame rate nya 25 dipotong sama Christopher padahal ini analisa penguasaan kopi dia kaburkan tuh barang-barang bergerak eh apa namanya objek-objek jadi 9.60 5.76 frame nya juga dia turunkan 10 supaya pergerakannya itu patah-patah lebih gampang mengidipnya ya ini dia BAP nya 9.57 17.17 nih kau lihat ini Roy frame rate bisa baca metadata kau nih frame rate frame per second 25 kanal 3 ya RGB atau YUV harusnya YUV ya karena YUV itu apanya lebih gampang ya di distribusi apanya datanya lebih gampang untuk dianalisa biasanya dalam pronsi itu ruang warna YUV ya bukan RGB biar kau tau Roy terus lebar 19.20 10.80 panjang frame sekian durasi ini bisa kita baca pakai program Roy kalau kau kasih ayo kita uji bersama ya ini pukul kamera 7 pukul 15.57 sampai nah berapa ini nggak dipasang di sini ya nah 15.57 tapi keterangannya ada sebelumnya di BAP nya nih 15.57 sampai sekian ya nih saya catat di BAP nya dia 15.57 nah ini sampai 17.17 di keterangan BAP nya dia lah ada di keterangannya kalau di BAP nya ini terus ya pukul 17 15.57 sampai 17.17 di sini dipotong ya ini ada keterangannya 15.57 sampai 17.17 di teks yang lainnya juga ada untuk berangkan ini itu ya roh ya kamera 7 penguasan kopi ini roh apa ini oke itu kamera kamera 7 ini dia untuk 15.57 teknikal difficulties untuk youtuber amatir seperti saya ya terus setelah itu ini 7.17 siap kamera 7 pukul 17.17 sampai 18.39 ini kerjaannya si christopher ya frame rate nya itu menjadi frame per second menjadi 10 frame per detik kanal 3 dipet 8 ini dia dimensi frame nya lebar 9.60 tinggi 576 roh bener roh dia potong itu video itu kamera 7 ya untuk 15 untuk 15.57 sampai 17.17 masih 19.20 17.80 dia potong disini 17.78 18.39 jadi begini 9.65 7.6 dia reduksi frame nya 10 terus alasannya kalau alasannya si siapa si christopher wah saya gak tau itu waktu tadi transcoding gak tau dia apa yang gak tau melihat apa namanya ketajaman video jauh sekali itu antara 1920 1080 menjadi 9.65 7.6 frame rate nya juga 25 harusnya halus jadi 10 kasar kau ahli apa kalau gak tau gak sengaja gitu waduh ketidak sengajaanmu itu membawa orang di penjara gitu video jadi kabur ahli apa gak bisa melihat yang kabur dengan yang tajam makanya jangan menjadi ahli kau kalau gak sengaja christopher aduh gak ada itu alasan gak sengaja gak sengaja ya mau maknu juga mengatakan transcoding lah blablabla kalau kau bilang oh itu akibat transcoding gak sengaja aduh gak sengaja ahli apa ya gak tau itu membedakan ketajaman 1920 1080 apalagi kau bawa laptop del yang yang tingkat komputasinya itu untuk forensiknya kan resolusi pemnya dua kali itu dua kali orang biasa kalau orang biasa 1920 1080 ya kalau dia kan pakainya yang resolusi tinggi itu bmkara itu yang dua kali lipatnya untuk video-video empat harusnya itu ya dua kali lipatnya itu ya 3840 ya 3840 2060 ya piksel itu bayangkan dengan alat komputasi yang di beli negara seperti itu kau malah rekayasa ya kan oke lanjut ya itu untuk kamera 7 di BAP Christopher ini untuk kamera 9 yang penting juga Roy temanmu itu Christopher itu ya pukul 15.35 16.59 itu dia reduksi dia framenya ya 9.60 5.76 framenya 10 kasar nah di BAP yang sama untuk kamera yang sama kamera 9 yang sangat penting Roy pukul 16.59 18.25 masih sesuai dengan 0.27 di BAP Muhammad Nuhal Lazar BAP 20.80 frame rate 25 jadi Christopher menggunakan video cutter kemudian mengubah menurunkan dimensi dan laju frame untuk apa untuk membah kabur multi interpretatif selalu saya bilang itu ya sebarannya jadi tidak inherent tidak natural akibatnya di downscale akibat downscaling itu sebaran warnanya itu menjadi pixelated ya tidak inherent berbayang dan segala macam itu akibat perbuatannya si Christopher temanmu ini ini buktinya BAP-nya saya tidak ngomong berdasarkan ini Roy ngomong aja kayak kau tanpa fakta ini saya ngomong berdasarkan data karena saya dosen Roy ini dia 9 CH9 1659 sampai 1825 ini frame rate bisa kalian lihat disini 25 per detik kanal 3 UB terus kedalaman bit 8 berarti tajam 8 per kanal 24 bit wih 67 warna tajam sekali ini lebar 1920 180 untuk kamera 9 mentara pada waktu yang lain di potong sama si Christopher jadi apa dia pada pukul 15.35 sampai 16.59 itu dia potong jadi apa dia frame rate jadi 10 nih frame rate 10 kanal 3 di bit 8 lebarnya dia kurangi 9 60 lagi 576 secara spasial menjadi sekitar seperempat itu kalau dibuka pakai windows media player atau aplikasi lain video display itu kalau kau buka ya kalau 960 576 kalau laptop 1920 1080 di portnya maka ketika kau klik itu yang 960 576 pertama kali windows media player dan yang lainnya itu akan membaca metadata di portnya jadi ketika kalian buka maka dia kalau 965 576 sekitar secara seperempatnya sekitar seperempat dari ukuran laptop kalian pertama kali dibuka setelah itu kalian perbesar apa namanya full window maka terjadi algoritma apa upscaling itu jadi ketika pertama kali dibuka ya file video yang berukuran 965 76 maka dia inisial step keadaan awalnya itu dia membaca metadata nya gitu roy jadi metadata nya akan dibaca oleh video apa itu video coder nya seperti windows media player itu jadi jadi dia kalau 965 76 secara spasial di ini ya di laptop itu keadaan awalnya pasti dia itu seperempat dari ukuran laptop kalian kalau 1920 1080 itu itulah resolusinya tapi kalau kalian apa pakai yang lebih hebat maka dia sekitar seper kalau yang lebih tinggi untuk apa itu untuk pekerjaan pekerjaan yang sangat sensitif data-data sensitif seperti untuk forensik itu kalau 965 76 itu dibuka dengan resolusi yang dua kali lipat dari yang kita yang biasa maka dia menjadi seper 8 jadi lebih kecil lagi gitu ya per 8 atau per 16 ya jadi lebih kecil lagi tapi kalau untuk ukuran kita yang user biasa itu kalau 965 76 ketika video awal dibuka maka dia membaca metadata hanya 1 per 4 secara spasial terus nanti kalau yang resolusi kita lebih tinggi lagi 1 per 16 itulah kalau resolusi jadi ketika kau buka aja pertama kali apa itu file video itu sudah paham itu ukuran apanya itu ukuran awalnya itu dimensi frame itu ya kau cobalah di rumah itu ya atau kau apa disini kita bandingkan ini ya Roy ini misalnya misalnya kita buka yang CCTV yang misalnya ukuran video 144 ya pakai Windows media player nah itu keadaan awalnya terus tuh ya segitu aja dia kecil ya 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 kelihatan nah itu dia kecil kalau 9 240p keadaan awalnya bagaimana Windows media player Roy ini dia keadaan awalnya sesuai dengan metadata nya nah besar segini ya Roy biar kuajar kau terus 360 nih keadaan awalnya sesuai dengan metadata nah besar dia Roy gitu caranya melihat biar saya tanya dulu siapa itu si 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 Christopher temenmu itu ini dibuka dia akan membaca metadata nya nah besar dia keadaan awalnya baru ketika kita zooming baru besar baru zooming dia nih jadi men-zooming dia algoritma zooming bekerja kalau 720p begini Roy keadaan awalnya lebar awal dan tingin oh besar langsung kan Roy ketika kau full size itu algoritma upscaling nya zooming nya bekerja ya ini 960 H Roy nih nah segitu lebih kecil dari 720p kalau kau klik disini full size window ya itu jadi algoritma pembesaran pada windows media player bekerja ini kalau 1080 Roy gini Roy sebesar ini langsung besar dia Roy ukuran awal belum pembesaran ini aku wajarin lah kau Roy Roy parah sih Roy ini oke lah gitu ya aku kasih kau tantangan ya kita ketemu dulu kalau kau berani ya pakai program apa kau bisa bisa program ya kau kau itu bukan ahli tool user ya ketemu kita ayo buat program sendiri gitu Roy baru ahli bottom up belajar dari teorinya dulu ngopi dulu ya kan oke lanjut coba ada gak statement dia yang lancur nah itu jadi bagaimanapun juga kita gak mungkin lagi membangkitkan sudah meninggal tapi ini bisa jadi koreksi untuk Roy statement kau menganal kau lihat aja dari HPnya itu itu ukuran HP itu dari garis-garisnya aja ini aduh secara visual aja bisa aduh Roy nah ini Roy ini 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 cuma 3 meter ini Roy sampai 5 meter dari kamera 9 ini kasar semua ini ini downscaling ini tepi-tepi ini kau belajar gak belajar image processing sini tepi-tepi ini konturnya dari kontur dari apa ini orang yang duduk disini bajunya ini sudah hilang itu akibat downscaling Roy biar kuajari kau downscaling itu menyebabkan kontur ya sorry tekstur maupun kontur ya tekstur itu ya guratan apa pola-pola di dalam sebuah objek ya tekstur ya Roy akibat downscaling itu rusak bukan hanya kontur bentuk tapi teksturnya juga rusak karena tekstur dalam image processing itu adalah informasi detail ya ada dua informasi ya Roy di dalam image processing informasi yang pertama informasi aproximasi dan yang kedua adalah informasi detail itu Roy aproximasi itulah yang kita tampilkan disini informasi kasarnya nah dilakukan akibat downscaling tersebut ya informasi detailnya ya seperti tekstur ya pola-pola di dalam sebuah objek itu hilang langsung Roy akibat downscaling itu informasi detail yang dirusak makanya ketika di videonya Jessica itu ya tekstur apa tekstur bajunya Jessica itu bahkan lebih dekat pada saat di kamera 9 itu hancur dibuat memak Noah Lazar maupun Christopher karena tekstur pada baju itu itu informasi detail yang sensitif ketika kita lakukan downscaling gitu Roy aduh aduh ilmu ini Roy kayak paling pakar aja ada papanya lanjut ada gak informasi sampah dari dia yang merupakan ahli multimedia apakah ini real video tanpa potongan tanpa editing sama sekali kalau saya lihat itu kan ayah Mirna ya itu ketika ditanya oleh Bang Karni itu kan menyatakan bahwa ini video yang tidak sempat diputar waktu itu jadi ini sudut yang memang tidak ada sebenarnya saya mendowngrade diri saya sih sebenarnya mengomentari kau ini ya mendowngrade benar tapi ya demi kasus Jessica ini tetap hidup ya terpaksalah kau kukupas supaya hidup benarnya ngomonganmu itu apa sih aduh gak ada teknik kau ilmiahnya sama sekali Roy penting kali untuk dikomentari apalagi gini komentarmu ini bersangkutan itu pas dari kontroversi kalau saya terpengatakan ada maksud memang dari yang bersangkutan itu dengan mata visualnya si Roy menaruh tas belanja itu padahal dia gak punya kemampuan objek tracking itu tangan Jessica eh mana bisa di tracking di jejak objek itu orang di downscaling hancur informasi detilnya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher akhirnya dilakukanlah penggiringan dua orang bertugas menggiring hakim di pengadilan nah ini orang yang satu ini yang pakar kaleng-kaleng ini menggiring di media lengkap lah sudah banyak terjadi pembodohan post-truth ini zaman sekarang zaman post-truth kalau kita gak bersuara dikiranya kebenaran padahal sudah jelas di BAP-nya Christopher itu mau ngomong apa lagi kok itu kebenaran tertulis itu gak bisa kok sanggah lagi ya hei udah lah biar jalan terlalu panjang ini kenapa? dia sebenarnya kalau mau kita jeli ya sebenarnya dia sudah datang menurut TCR atau TEMCO TCR menurut ayah Mirna begitu ya pada saat kalau pandangan ada seperti apa kalau anda lihat memang tangan kirinya memasukkan sesuatu tayangan itu kemudian dianalisis perkara saya teknologi kita harus menguji itu apa ya tapi setara 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 menunjukkan videonya kita pas supaya makin jelas karena ini kalau dia tidak memahami informasi detail behind apa namanya citra bergerak itu atau video itu begitu tapi kebutuhanmu ini membuat publik itu tergiring kalau kau berani ayo kita ketemu menganalisa itu itu sudah jelas itu di kamera rapat nah ini kaburnia minta ampun seperti itu akibat downscaling itu kau kesensitif saya hampir 30 tahun saya sensitif terhadap apa namanya resolusi citra citra diam maupun citra bergerak atau video di kita ya Roy inilah loh ya sekali lagi saya sebelum tutup ini saya tantang kau ya ayo kita ketemu kita lakukan bedah pakai program sendiri kalau kau ahli ya semua kita ekstrak disitu mulai dari metadatanya frame nya distribusi apanya warnanya yup atau rgb ya terus kita ekstrak frame-frame nya objeknya eh oke lah permirstah sekalian nah ini tambahan aja amunisi kita untuk menyerang mereka ya kan ini saya cari soalnya eh saya dapatkan secara kebetulan gak nonton saya malas sebenarnya ya tapi saya dapatkan di youtube kemarin makanya perlu kita apa dia kita kupas biar tahu diri dia ya kan tool user aja sok sok pakar tool user gak tahu ilmuannya dasarnya gak gak tahu apa-apa pakar eh inilah Indonesia ini kenapa kita dibuduh-buduh dan kita diam salahnya siapa ya salah kita karena kita tidak bersuara hai para pakar di universitas bersuara lah kalian kadang-kadang kita tidak memikirkan projek kita saja tapi kita bersuara untuk publik halo orang-orang hebat di luar sana ya oke gitu aja pesan saya ya sampai jumpa di video selanjutnya untuk kasus memperjuangkan kasus Jessica ini ya ketidakadilan oke dari kami Baligaya Akademi Horat semangat selamat menikmati selamat menikmati